selamat menikmati selamat menikmati jadi pertama untuk FCM kali ini saya tidak membuat RHD nya jadi bagian-bagiannya gitu, tapi lebih ke respecter nah jadi pertama karena FCM itu kan mulai dari etiologi jadi etiologinya itu streptococcus viridens nah kenapa dia bisa bakterania karena ada dental extraction kan jadi dia bisa masuk ke pembelasa seperti yang kita tahu nama istilahnya itu bakterania nah dari bakterania itu sendiri kan apa sih bakter itu mengeluarkan toksin-toksin tertentu nah kalau yang dari mekanisme yang udah dijelaskan sama Tau di hari Senin kemarin itu toksin tersebut bisa langsung nyampe ke CTZ jadi dia bisa CTZ apa maaf? CTZ Trigger Zone apa? chemo Trigger Zone pokoknya dia bakal nyampe ke brainstem terus bikin nalosea dan dari nalosea nya bisa jadi fome terus dari nalosea itu sendiri kan dia jadi gak nafsu makan dia jelas kalau misalnya mual masa nafsu makan gitu terus karena bakterania dia kan bisa berada kemana-mana nah ya salah satunya dia bakal berangkat ke endocardium terus dia bakal menempel ke endocardium itu sendiri kan kenapa dia bisa menempel karena pertama dari disfaktornya vegetation ini kenapa bisa ada vegetation karena dia ada daerah adiknya kan dia ada metronome vegetation dan lain sebagainya jadi ada turbulensi black flow di daerah falsenya itu terus yang akan terjadi ada endothelial injury kan dari situ dia bakal apa sih dia bakal berlangsung proses yang bernama NBTE NBTE ini adalah proses pembuatan sterile ini harusnya trombus ya sterile thrombus formation jadi karena trombus itu trombusnya gak terinfeksi dari bakteri istilahnya itu adalah vegetation nah nanti makanya di endocardium eh bukan endocardium eh bukan endocardium ecocardiografi ada multiple vegetation di anterior posterior mitral deflect nah dari vegetationnya itu sendiri bikin si bakterianya itu jadi lebih gampang nempel ke daerah yang ada di valve nya itu terus dia bisa jadi jadi lebih prone ke infektif endocarditis kenapa? karena si bakterinya itu sendiri kalau misalnya udah vegetation dia ketutup gitu sama si vibrin-vibrinnya jadi sistem umum tubuh kita tuh jadi gak bisa melawan dari bakterinya itu sendiri makanya dia bisa jadi infektif endocarditis kalau misalnya dia bisa melawan bakteri tersebut dia gak bakal terjadi infeksi gitu nah dari infeksinya itu sendiri kan bakal ada respon dari tubuh kita inflamasi pertama dari imun responnya itu bisa dilihat di ya hasil wbc nya itu meningkat tersebut dan terus antibody production sebenernya ini asto nya jadi ini cara cuma menandakan kalau itu 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 masih tau sih masak tadi ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ibadai jadi ini kayaknya masih harus dipercentaa jadi ini sih awalnya aku masih gak tau kenapa bisa Amazonia terus waktu pas aku lihat di draft kickop itu tuh itu maksudnya kayak bikin imun kompleks gitu Terus aku minuman, terus akhirnya aku cari imun kompleks sama hemanturia di google Terus yang waktu pas aku lihat dia tuh ternyata memang kalau misalnya ada infeksi streptococcal dia bakal ada namanya post streptococcal Apa sih keadaan post streptococcal nah itu tuh jadi setelah antibody nya diproduksi dia tuh bakal nempel sama antigen-antigen yang ada Terus kalau misalnya dilu bisa diluar ginjal bisa pas di ginjalnya yang ini misalnya dia di ginjal yaitu di tempatnya di glomerular based membran Dia tuh bakal jadi imun kompleks karena si imun kompleksnya ini tuh bakal deposit disitu nanti bakal jadi inflamasi di glomerulusnya Jadi gitu jadi ada glomerulonephritis yang kalau misalnya terjadi kayak gitu dia bakal jadi ada bocor-bocor larak gitu kan Jadi ada mikroskopi hematurnya di pemeriksaan urinalisisnya Terus dari inflamasi itu sendiri kan udah kita ketahuin kalau misalnya tubuh kita tuh berusaha untuk ngasihin imun respon juga salah satunya dengan ngasih fever kan jadi dia bakal pergi ke hipotalamus buat Meningkatkan suhu sembuh jadi fever dan dari fever itu sendiri bisa jadi chill sama night sweat Terus dari Apa sih dari yang ada di valve nya itu kan udah jadi trombus tuh nis trombus nya itu kan udah Apa sih terkena sama bakteri Nah dia tuh bisa lepas dari si valve nya itu nanti dia bakal pergi dan dia bakal jadi septic emboli Jadi dengan septic emboli nya ini kebetulan kalau di kasus kita adanya di pulmonari Makanya kalau misalnya kita pas di pertama kali auspultasi itu kadang-kadang bilateral real Jadi suaranya tuh kayak blebek-blebek gitu Itu tuh normal ini kalau nggak real, trekkel Nah itu tuh kalau di kebetulan di kasus kita kejadiannya di kedua kalunya Terus setelah dilihat di x-ray Diyakinkan kembali dengan x-ray jadi dia ada multifonodolar opacity yang bilateral juga Terus sama CT scan nya ada septic emboli Terus ya udah Terus kan kalau misalnya dianya udah infeksi dan lain sebagainya udah ada trombus juga Jadi kan sistem konduksi di jantungnya juga bisa jadi terganggu Makanya dari atrium ke ventricle nya itu jadi lebih lama Makanya dari EKG nya itu ada perolong TNI terpal Terus dari Ini tuh salah satu bermasalahnya karena mitral regurgitation nya juga Kalau mitral regurgitation gitu kan jadi dia bakal balik lagi ke yang atas kan Jadi bakal cardiac output nya bakal menurun Dari cardiac output nya bakal menurun itu Dia dari perfusi oksigen ke seluruh tubuh kita kan menurun Sedangkan kita kan butuh Apa sih kompensasi nya itu adalah dengan menaikkan Respiratory rate yang dia jadi shortness of breath dan jadi Apa sih CC dari pasien ini juga Terus heart rate nya meningkat dan dilihat dari ECG nya itu ada sinustak Italia Terus dari cardiac output yang menurun itu Dari blood pressure nya juga bakal keliatan menurun Terus kalau dari cardiac output yang menurun Berarti kan ini gak tertulis Jadi dia tuh bakal bikin si blood volume yang ada di jantungnya itu jadi kebanyakan kan Makanya kalau dilihat di echocardiogram Dia ada di levatrium, di levatrium, di levat ventricle Ya karena sih cardiac output nya juga gak begitu banyak Sedangkan darah yang masuk ke situ kan tetap terus ada Jadi dia jadi lebih melebar Dan itu kelihatan di echocardiogram Itu sempat dijelasin sama Adele juga Jadi ini tuh lebih sebenernya lebih ke RHD nya Cuma dia tetap berlangsung sampai ke efektif endocarditis Terus lagi sih Pak yang dimenum Oh iya terus karena ada systemic inflammation itu sendiri kan Cisa dilihat bahwa SR nya meningkat Lagi ya belum Oh iya karena dari FGT dan dari turbo lakon itu sendiri Jadi kalau dilihat Eh enggak, kalau di dengerin pakai oskultasi Dia bakal ada systolic Lagi yang belum Treatment Oh iya treatment Jadi Treatment nya juga tas Amphicillin sama gentamicin Jadi yang udah dijelasin sama Isat tadi Dia tuh Lebih ke cell wall sintesis kan Dua-duanya Yang satu cuma dari inti Tapi yang satunya lagi Dari luar Proteksi Terus Prognosis Prognosis Nah sebenernya aku masih bingung Karena dia tuh sebenernya regurgitasinya ada dimana-mana Dan parah banget gitu kan Palsifir Dan Apa? Apa? Ya kan sih? Palsifir Palsifir Kau pun menurut aku ada dubianya ya sih Iya, dubian Soalnya nggak Baksa tingga banget se-adbonan Soalnya masih butuh profilaksis bahaganya Tapi arvitona berarti dubia Dubia gak sih? Soalnya ke jantung dan dia mitra-gubritasinya funcionalnya art malam soalnya emang udah rusak oh iya sebenernya aku gak tau juga kalau misalnya infeksinya udah beres terus dia bakal bisa regenerasi lagi atau gimana oh iya bener apa sih dia masih muda kan ya terus dia masih muda juga cuman disini yang perlu ditetangin kenapa dia gak surgery itu pertama karena dia kan udah infektif jadi takutnya kalau misalnya langsung di surgery juga bakal makin parah infektifnya terus lagian dari apa sih indikasi buat surgery itu sendiri itu dia untuk yang blood pressurenya diastoliknya masih kayak gitu kan disini 45 kan diastoliknya itu tuh masih di atas 30 pokoknya ada indikasi gitu kalau misalnya diastoliknya masih diastoliknya di atas 60 dia gak usah dioperasi buat ganti jadi forceful mau ditanyain ada ada yang tinggalan gak sih ini ini cuma 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 itu LI doang cuma LI doang THP THP CRP 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 nya kan udah dia ini terjemahan aku suka makanya THP nya kita perlu sangat menekankan kepada pasiennya seperti ini terutama dia masih anak kecil kan dia terjadi ini gara-gara dia gak nguruskan jadi kita harus sangat menjelaskan banget DEN nanti kalo bisa Kepga minum nanti mati enggak DEN kita diadikkan orang tuanya kali sekarang dihidup orang tuanya harus gitu harusnya minumnya di sekolah terus dia kayak udah bener-bener obat belum udah sebelum dibuang kakakku ceritanya dia kan sekarang bukan diastase anak atau jantung sih tapi dokternya tuh bener-bener ngebiarin dulu si pasiennya ngerasain gimana rasa sakit kalo misalnya gak minum obat gitu loh nah nanti dia nanyain ke anak-anaknya jadi kakakku tuh lagi stase jiwa waktu itu terus kamu lagi kan ya si zo terus kamu lagi kan nah jadi gimana rasanya kalo gak minum obat mau lagi berhenti minum obat gak dok sakit jadi dia kadang-kadang ngerasain gitu loh kalo kasus ini malah parah gak sih kamu hanya gak minum obat iya 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 tapi 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 maksudnya tuh cara kita ngejelasin ke pasiennya tuh yaudah berarti jadi merasakan makin makin parah kalo misalnya gak minum obat jadi harus oke mungkin harus bekerjasama dengan gurunya di sekolah atau temen-temennya gimana biar dia minum obat dengan baik dan juga oke amin jangan lupa sikat gigi dua kali sehari setelah makan karena dia tuh parah banget kan dari gigi dari giginya tuh karyas karyas nyala ada ini nyala itu nyala tapi kalo misalnya dia ada dental extraction terus biasanya giginya gak terlalu kotor eh pokoknya mulutnya gak terlalu kotor ya gak bakal ada bakterian masuk juga ada bakterian masuk tapi gak separah ini gitu karena kan imun kita gak gak secetek itu lah emun gue keren woy terus aku mau jadi oh aku tau ini tuh inspirasi tau buat superhero baru superhero imun eh kalian nonton kids health kak aku suka nonton kids health apa tuh apa apanya di youtube kayak animasi buat anak-anak tentang dunia kesehatan tapi terakhir aku merasa ini tuh buat anak kedokteran deh misalnya dia misalnya dia anak-anaknya ntar masuk ke dalam jatuh nah ini bilik satu ini bilik dua ini bilik B itu liat sih aku tuh bilik terakhir aku tuh bilik terakhir udah ya dadah makasih